Halo para pemerintah TVBusiness, jumpa lagi dengan saya Fanya Jody dalam acara VBusiness Trending Topics. Berita-berita dari luar negeri, standard and poor rating services memangkas kredit Rusia dari sovereign credit atau BB+, diturunkan menjadi investment grade atau BBB mean, setelah sebelumnya diturunkan juga oleh Fitch Ratings dan Moody Investor Services. Hal ini dikarenakan kondisi moneter Rusia yang semakin terpuruk. Dalam kunjungannya ke India untuk menengahati hari Republik India, Presiden Amerika Serikat Barack Obama menawarkan kembali kerjasama pembangunan reaktor nuklir dan juga menjanjikan akan memberikan India bantuan sebesar 4 miliar USD atau 50 triliun rupiah dalam bentuk pinjaman dan investasi. Pertumbuhan kredit baru di Tiongkok pada bulan Desember 2014 meningkat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya menjadi 13,3% di mana pada bulan November tercatat hanya 13,03% seperti yang dilaporkan oleh Bank Sentral Tiongkok. Hong Kong mencatat rekor buruk bagi perdagangan luar negerinya setanjang sejarah penghitungan raca perdagangan sejak tahun 1952. Rekor buruk tersebut tunjukkan dari defisit perdagangan yang diperoleh pada bulan Desember 2014 mencapai 59,3 miliar Hong Kong dolar lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 54,3 miliar Hong Kong dolar dikarenakan laju ekspor yang melambat sejak bulan Juni 2014. Pertumbuhan ekonomi Inggris pada kuartal 4 mengalami pelemahan dibandingkan kuartal sebelumnya dikarenakan jatuhnya bisnis konstruksi dan penurunan harga minyak yang memukul produksi minyak dan gas laut utara. Hal ini ditunjukkan dengan PDB kuartal 4 tahun 2014 turun sebesar 0,5% dari kuartal sebelumnya yang mencapai 0,7%. Berita-berita dari dalam negeri Pemerintah Indonesia mengharuskan importer ponsel di Indonesia wajib memiliki pabrik perakitan pada akhir 2015 sesuai peraturan Menteri Pedagangan No. 82 tahun 2012 tentang ketentuan importer telepon seluler. Apabila ada importer yang belum memiliki pabrik perakitan pada akhir 2015 maka izin importer daftarnya otomatis dicabut oleh kemendam. Presiden Jokowi meresmikan pelayanan terpadu satu pintu pusat. Layanan ini bertujuan memberi kemudahan bagi investor dalam mengurus perizinan. Investor tidak perlu keluar masuk kementerian atau lembaga yang terkait dengan proyek investasi yang dikerjakan namun hanya datang ke PTSP pusat yang ada di BKPM. Bank Indonesia bersama dengan Komisi 11 DPR RI bersepakat untuk menurunkan asumsi pertumbuhan ekonomi baru diturunkan menjadi sebesar 5,7% lebih rendah dari asumsi yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah dalam RAPBNP 2015 sebesar 5,8%. Selain itu BI juga lemahkan asumsi rupiah dari 12.200 rupiah menjadi 12.500 rupiah. Bank DKI mengganding BCA untuk mengembangkan fitur layanan uang elektronik atau e-money yang bernama Jackcard. Dengan kerjasama ini Bank DKI memperluas akses Jackcard dengan menggunakan flashcard yang merupakan basis uang elektronik BCA. Berita terakhir, PT Wijaya Karya TBK sedang gencar-gencarnya untuk melakukan ekspansi ke luar negeri di mana pada tahun ini Wika mengincar proyek gedung dan infrastruktur di Malaysia, Timor Leste, dan Aljesaya dengan nilai total investasi sebesar 4 triliun rupiah. Demikian trending topics edisi kali ini, sampai jumpa di edisi berikutnya, salam finis!